Mengawali informasi kita pemirsa, PBSI Kabupaten Lingga menggelar turnamen bulu tangkis Dabo Singkap Master 2022 yang diikuti sebanyak 36 peserta dari 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Lingga. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Koni Kabupaten Lingga, Abdul Ghani Atanleman, pada Jumat malam 12 Agustus 2022 di Gedung Wismaria Dabo Singkap, Kabupaten Lingga. Mengambil momen hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-77 tahun ini, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Lingga menggelar turnamen Dabo Singkap Master 2022. Ketua PBSI Kabupaten Lingga Afriano Lawis Nubrata, usai kegiatan pembukaan sal itu mengatakan, kalau dengan digelarnya turnamen tersebut diharapkan bisa melahirkan atlet-atlet bulu tangkis yang berprestasi nantinya. Afriano Lawis mengatakan kalau jalannya turnamen yang diikuti dari 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Lingga itu dibagi dalam 2 pol. Kedepannya diharapkan ada peningkatan dari jumlah peserta dari yang ada saat ini. Dalam kegiatan pembukaan turnamen Dabo Singkap Master 2022 itu, pihak PBSI Kabupaten Lingga juga menyempatkan diri untuk memberikan bantuan net bulu tangkis ke beberapa klub bulu tangkis yang ada di Kabupaten Lingga. PBSI Kabupaten Lingga pada pekan ini melaksanakan kegiatan turnamen Dabo Singkap Master 2022 yang diraksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lingga yang bersempena dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kami berharap kegiatan kami ini dapat didukung oleh seluruh masyarakat, antusias masyarakat dalam menonton dan dalam berpartisipasi untuk menciptakan atlet-atlet yang berprestasi. Jumlah peserta yang terdaftar di panitia sebanyak 36 peserta yang kami susun menjadi sistem gugur dalam dua pul. Kemudian kami berharap dengan kegiatan kami ini untuk ke depan dapat berlangsung setiap tahunnya dan lebih meningkat baik jumlah peserta maupun nominal hadiah yang diraih. PBSI Kabupaten Lingga terus mengembangkan olahraga bulu tangkis di Kabupaten Lingga, salah satunya dengan menggelar turnamen bulu tangkis. Diharapkan dengan menggelarnya turnamen tersebut dapat melahirkan atlet-atlet yang berprestasi nantinya di tingkat provinsi hingga nasional. Sebelumnya pembinaan juga telah dilakukan bagi atlet-atlet bulu tangkis dari kalangan pelajar. Imam TV Gepri dari Dabuk Singke menggabarkan.